Bismillahirrohmanirrohim Pagi anak-anakku sekalian Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu doakan kalian sehat semuanya Untuk pelajaran sekarang Kita akan membahas Mengenai nilai-nilai Pancasila Dalam penyelenggaraan negara Tujuan pembelajaran ini Setelah kita mempelajari nilai-nilai Pancasila Kalian melakukan diskusi tentang nilai Pancasila Peserta didik mampu menjelaskan Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Lalu juga menunjukkan contoh Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia dengan benar Lalu juga menunjukkan bentuk sikap gotong royong Dalam masyarakat secara tepat Lalu juga menunjukkan bentuk kegiatan Yang mencerminkan nilai Pancasila Untuk yang pertama Kita akan bahas mengenai nilai-nilai yang terkandung Dalam sila Pancasila Bisa kalian lihat disini Perhatikan gambar di atas Nah ini merupakan Aktifitas dari Siswa SMK Nah bisa kalian lihat Amati gambar tersebut Nah bisa kita lihat Ini menunjukkan Pengawalan sila Pancasila sila keberapa Nah silakan ya Nanti kalian jawab Dalam hati masing-masing kalian Nilai-nilai yang terkandung Dalam sila Pancasila Kalian sudah mengetahui Bahwa Pancasila ini Terdiri dari 5 Mungkin DSD kita sudah bahas DSMP atau MTS pun kita bahas Dan DSMK pun sekarang sama Kalau Pancasila itu sudah 5 Yang pertama adalah Sila ketuhanan yang maha esa Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan yang kelima adalah Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Bisa kita lihat Nilai dasar dalam sila pertama Yang pertama adalah Keyakinan bangsa Indonesia Terhadap Tuhan yang maha esa Nah keyakinan ini Bisa kalau dalam agama Islam Itu disebutnya tawhid ya Jadi kita percaya kepada Tuhan yang maha esa Dalam Al-Quran Kita bahas ini adalah Quran surat Al-Ikhlas Kulullah wa ahad Katakanlah bahwa Tuhan itu satu Yang kedua Nilai dasar yang kedua Yaitu taat menjalankan ajaran agama Dalam agama Islam Kalian bisa paham apa saja Ajaran-ajaran yang kita kerjakan Dalam agama yang lain pun sama Jadi harus taat menjalankan agama Lalu yang ketiga Mengakui dan memberi kebebasan beragama Dan beribadah Sesuai dengan ajaran agama Kepada orang lain Berarti kita harus saling menghormati Karena dalam lingkungan Kita ini tidak hanya satu agama Tapi berbagai macam agama Kalian tahu kan Bahwa di Indonesia ini Terdapat enam agama yang diakui Oleh negara sebagai Agama negara Lalu yang selanjutnya adalah Tidak memaksakan Suatu agama Kepada orang lain Jadi tidak memaksakan Suatu agama kepada orang lain Jadi kita kalau sudah beragama itu Tidak boleh memaksakan Agama kita kepada agama lain Jadi harus saling menghormati Lalu selanjutnya Saling menghormati Menghargai Antat Umat beragama Lalu nilai dasar Dalam sila kedua Yang pertama Kesadaran berperilaku Sesuai nilai-nilai moral Dan hati nurani Yang kedua Pengakuan dan penghormatan Terhadap hak asasi manusia Yang ketiga Mengembangkan sikap saling mencintai Atas dasar kemanusiaan Lalu yang keempatnya Mewujudkan kehidupan Yang berkeadilan Dan berkeadaban Yang selanjutnya Memunculkan sikap tenggang rasa Dalam hubungan sosial Itu merupakan nilai dasar Dalam sila kedua Nah sekarang Nilai dasar Dalam sila ketiga Yang pertama Menghormati perbedaan Dalam masyarakat Kalian tahu Bahwa di masyarakat itu Berbeda-beda Suku Ras Agama Golongan Bahasa Lalu yang kedua Menjalin kerjasama Atau bergotong royong Yang ketiga Kebulatan tekad Mewujudkan persatuan bangsa Yang keempat Mengutamakan kepentingan bangsa Di atas kepentingan pribadi Yang kelima Cinta dan bangga Pada bangsa dan kebudayaan Indonesia Dan selanjutnya Relak berkorban Demi kehormatan bangsa Dan negara Indonesia Nah lalu sekarang Nilai dalam sila keempat Yang pertama Rakyat Indonesia Pemegang kedaulatan Lalu yang selanjutnya Demokrasi dalam politik Ekonomi Dan sosial Yang ketiga Musawarah untuk mufakat Menghormati keputusan bersama Dan melaksanakan keputusan bersama Nah selanjutnya Nilai dasar Dalam sila kelima Yang pertama Itu keadilan mendapatkan Sesuatu yang menjadi Haknya Lalu adil terhadap Sesama Keseimbangan Antara hak Dan kewajiban Kerjasama Untuk mendapatkan Keadilan Dermawan Hemat Sederhana Dan kerja keras Serta menghargai Hasil karya Orang lain Itulah Nah untuk penjelasan Nah untuk penjelasan Dari nilai dasar ini Kembali kita ke materi Untuk tugasnya Nanti ibu akan share Di grup Whatsapp Jadi Kalian nanti Setelah mendengarkan Penjelasan dari ibu Silahkan Kalian nanti Membuka Grup Whatsappnya Dan tugasnya Akan ibu Share Di sana Jadi ibu cukup sekian Wabila hitap Pekwal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih